Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau berbagi resep bikin masak menu ayam yang bikin keringat kita bercucuran nah sebelum aku mau masak sekarang aku mau bikin minumannya dulu karena yang pedas-pedas maunya itu minumnya yang seger-seger ya teman-temannya nah disini aku punya jeruk nipis nah jeruk nipisnya itu aku potong-potong sebenarnya ini harusnya itu sedikit digeprek-geprek gitu supaya airnya itu apa banyak gitu ya tapi ini tadi aku lupa jadi ini benar-benar apa namanya itu airnya itu sedikit gitu ya nah ini udah selesai aku potong-potong ini mau aku peras ke dalam cangkir oh ya teman-teman sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu nih apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu amin dan aku juga mau memperkenalkan diri aku dulu kenalin nama aku leni marlina ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak dan tinggal di desa air muring kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu udah aku jawab lengkap ya teman-temannya terima kasih untuk komen nanya karena banyak teman-teman yang nanya aku itu asalnya dari desa mana sih udah aku jawab ya dan sekarang kita kembali ke video ini jeruk nipisnya udah selesai aku peras semua teman-teman bisa lihatkan airnya tadi itu cuma dapat sedikit dan ini ada sisanya setengah buah terus aku potong tipis-tipis dan ini aku tambahin gula sebenarnya ini aku tambahin gulanya agak banyak ya teman-teman karena teman-teman sendiri tahu kalau jeruk nipis itu rasanya benar-benar asam kemudian ini aku tambahin air hangat sebenarnya ini harusnya air panas ya teman-teman ya karena tadi itu ini itu aku ambil dari panci pas aku masak air karena aku lagi males masak air lagi biar lebih cepat jadi aku ambilnya di sana ternyata ini aku karena airnya itu enggak panas jadi aku ngaduknya itu agak lama teman-teman bisa lihat di sini itu gulanya itu masih ada jadi ini aku aduk-aduk terus sampai gulanya larut dan ini udah selesai aku aduk gulanya kemudian di sini aku tambahin es batu yang udah aku pecahin maaf ya teman-teman karena baru sempat upload video karena beberapa hari kemarin itu abang elvano tiba-tiba demam panas banget badannya kemudian aku bawa dia berobat ke dokter dan Alhamdulillah agak mendingan sudah mulai dingin badannya dan di keesokan harinya itu tiba-tiba adik itu badannya panas banget nah pas dibawa ke dokter ternyata panasnya adik itu lebih tinggi dibandingkan abang dan juga untuk usia adik habib itu panasnya itu udah luar biasa tinggi terus dokternya juga bilang untung aja habib ini enggak sampai step dan Alhamdulillah pas dikasih obat terus juga kemarin itu mungkin karena panas banget dokternya juga nyaranin untuk masukin obat penurun panasnya lewat belakang Alhamdulillah turun panasnya itu cepet ya teman-teman dan Alhamdulillah adik sama abang juga udah mulai baikan makanya sekarang aku bisa upload video nah udah selesai aku bikin minumannya tadi sekarang aku lanjut mau masak ayam terus tadi juga udah ada ayam yang udah aku ungkep cabai terus bawang putih juga ada tempe dan tahu yang udah aku kasih bumbu terus ini aku lanjut mau goreng ayamnya ya teman-temannya nah disini pas aku goreng ayamnya itu aku tuh belum tahu kalau minyaknya itu belum panas nah diseleselah aku goreng ayamnya disini aku mau giling cabainya disini cabainya aku pakai rawit yang kecil-kecil terus aku tambahin rawit setan supaya rasanya lebih pedas lagi terus disini juga aku pakai sedikit bawang putih dan disini cabainya itu agak banyakannya supaya makannya nanti itu kalau banyak cabe itu lebih mantap terus disini juga aku tambahkan garam kasar terus juga aku tambahkan sedikit micin nah ini itu aku mau giling cabe ternyata pas aku mau giling ayam yang aku goreng tadi itu ternyata udah masak jadi sekarang ini mau aku angkat terus aku pindahin ke wadah ini mau aku angkat semua ya teman-teman ya oh iya ayam yang udah aku ungkap tadi itu gak aku goreng semua ya teman-teman aku gorengnya itu pas aku mau makan aja supaya ayamnya itu hangat kemudian disini aku lanjut mau goreng tempe sama tahunya tempe sama tahunya juga gak aku goreng semua ya teman-teman aku goreng seperlunya pas aku makan aja dan tadi juga aku udah masak sayur bening bayam untuk anak-anak terus dimakan pakai tambahan tahu goreng sama tempe goreng dan ayam goreng lanjut disela-sela aku goreng tahu sama tempenya disini aku mau giling cabenya disini aku giling cabenya itu gak begitu halus ya teman-teman agak sedikit kasar karena aku lebih suka yang agak kasar-kasar gitu oh iya teman-teman maaf ya teman-teman kalau videonya aku itu cuma fokus ke apa yang aku kerjain karena kalau saat ini tuh aku lagi gak pakai hijab jadi aku videoin aja apa yang aku kerjain ya teman-teman ya nah ini aku udah selesai nguleknya ini mau aku kumpul-kumpulin dulu cabenya supaya bersatu nah ini aku pakai colekkan cabe itu nah ini udah selesai aku juga udah selesai goreng tempe eh masuknya itu udah masak yang tempe sama tahu yang aku goreng tadi kemudian disini mau aku angkat terus mau aku pindahkan ke dalam wadah tempat ayam gorengnya tadi disini aku angkatin semua ya teman-teman ya api kompornya itu gak aku matiin karena supaya minyaknya itu tetap panas karena nanti mau aku siramin ke cabenya dan ini udah selesai goreng menggoreng sekarang lanjut aku mau siram cabenya pakai minyak panas aku siraminya itu agak banyakan karena aku juga suka sambal yang berminyak-minyak ya walaupun kolesterol nanti melanda sesekali gak apa-apa lah ya teman-teman asal gak keseringan aja udah selesai disiram pakai minyak sekarang lanjut cabe dan minyaknya itu aku aduk-aduk supaya minyaknya itu merata sambalnya ini bikin keringat gobios ya teman-teman karena ini itu pakai rawit setan juga bener-bener pakai rawit gak ada pakai cabe merah terus juga simple dan enak ya menurut aku kemudian sekarang aku penyet-penyet ayam yang udah digoreng tadi aku penyet apa geprek gitu ya terus ini aku taro cabe diatasnya supaya cabenya itu meresap ke dalam ayamnya tadi dan ini tadi aku udah ambil nasi terus disini aku mau plating supaya terlihat cantik nah disini aku bukan cuma taro ayam yang udah aku geprek tadi aku juga tambahin tahu dan tempe goreng yang udah digoreng tadi kemudian juga aku tambahin potongan timun masakan ini mau aku namain ayam penyet dan alhamdulillah menu sederhana ayam penyet ala aku udah selesai dan sekarang aku lanjut mau makan itulah tadi resep ayam penyet sederhana ala aku semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya terima kasih juga teman-teman sudah menonton video aku sampai jumpa di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye